Halo guys, saat ini saya berada di Pelabuhan Senghi, Pontianak. Kebetulan di sini banyak bertambat kapal-kapal tradisional. Kapal tradisional yang melayani rute Pontianak sampai ke Kepulauan. Kepulauan yang ada di sekitar Pulau Kalimantan. Seperti Kepulauan Natuna, Serasan, Bangka, Belitung. Biasanya mereka muat di sini. Kebetulan ini lagi ada proses bongkar muat barang. Ini banyak sekali barang. Sepertinya barang ini dari kapal. Barang ini dari kapal kemudian diangkut ke trak-trak. Ini guys, kapal tradisional. Nah, kita lihat ini adalah proses bongkar muat. Dan barang-barang ini diangkut dengan trak lagi. Ini katanya baru datang nih, kapal-kapal nih. Kapal ya, masih terbuat dari kayu guys. Terbuat dari kayu. Saya akan meninggati proses bongkar muat ini. Ini proses bongkar muat yang ada di Pelabuan Senghi, Pontianak. Tidak tahu nih, nampaknya barang-barang dari plastik nih. Barang-barang dari plastik. Banyak sekali barang. Kapal ini kapal kayu nih. Banyak sekali barang. Dari mana nih bang? Barang nih bang. Gresik. Jawa. Jawa. Oh, ya banyak plastik nampaknya ya. Nah, ini guys. Ini banyak dari Gresik. Ini dari Jawa Tengah. Ini kebanyakan memang dari Jawa. Jawa. Ini banyak sekali guys. Plastik semua ya bang ya? Iya, plastik semua. Enak lah ngangkatnya. Iya, sepon-ponan. Banyak sekali guys. Jadi, semua barang ini dari Gresik, dari Jawa Tengah. Dan semuanya dari plastik. Oke guys, kita ke sisi yang lain dari pelabuhan Senghi ini. Jadi, semua yang bertambat sini adalah kapal. Kapal tradisional yang kebanyakan memuat rute, melayani rute dari, ada yang dari, seperti tadi itu, dari pulau Jawa. Ada juga dari tempat-tempat pulau-pulau yang lain. Ini kapal ini baru datang. Kapal ini baru datang nih, guys. Tahu apa yang dimuat dia ini. Kapal ini baru datang. Dari mana ini bang? Dari mana ini kapal nih? Ketapang. Ini dari Ketapang. Masih wilayah Kalimantan juga, guys. Tiga. Kapal ini baru datang dari Ketapang. Ini dia guys. kapal dari Ketapang datang datang dari Ketapang dari Ketapang ya dari Ketapang berapa hari perjalanan 2 hari 2 hari guys perjalanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati